Raja Silat Jelit 52 Bu Beng Tok Su melepas pedang dan kitab Ade Uha Celaka tak kuasa lagi Si Au Giok Ching Berseru tertahan Sedikit pun tidak salah ketika mendengar suara ringkikan kuda Bu Beng Tok Su Serta ketiga orang anggota Sin Beng Kau yang ada di dalam ruangan Segera memadamkan lampu lentera dan meloncat keluar Melihat munculnya keempat orang itu Si Au Giok Ching Menyembunyikan dirinya rapat-rapat dari pandangan mat mereka Tetapi setelah dilihatnya beberapa orang itu meluncur ke atas pohon Di mana kudanya tertambat dan teringat pula Po Sauling masih ada di sini Gadis Si Si Au ini baru merasa sangat cemas Badannya segera bergerak menubruk ke depan Kau cu, kau hendak melarikan diri ke mana bentaknya Badannya mengejut segera melayang ke arah Bu Beng Tok Su Dengan sebat mencabut keluar pedang hitamnya Air muka berubah dingin, berat dan menyeramkan Apakah kalian sungguh-sungguh hendak membinasakan diriku serunya kaku? Si Au Giok Ching tetap berdiri tak berkutik Sepasang matanya dengan tajam memperhatikan wajahnya Kemudian perlahan-lahan mencabut keluar pedang lembeng kiam Aku dengar dari Lim Teol katanya pedang hitam kau cu sungguh luar biasa Bahkan selama ini di antara kita berdua tiada kesempatan saling bergeberak Mari-mari, malam ini merupakan kesempatan baik yang susah ditemukan Silahkan kau cu memberi petunjuk Bu Beng Tok Su mendengus dingin selagi ia hendak menyahut mendadak Salah seorang anak buah datang berbisik Titik 2. Lapor kau cu pau siang cu ada di sini Pada mulanya Bu Beng Tok Su kelihatan rada tertegun Akhirnya dengan gusar ia meraung, dia berada di mana? Cepat tangkap dirinya Orang itu segera putar badan dan berlalu Si Au Giok Ching yang mendengar ucapan itu dengan sangat jelas hatinya jadi cemas Dengan cepat ia putar badan pedang lembeng kiamnya laksana sambaran kilat berkelebat lewat ke depan Walaupun orang itu adalah salah seorang jago lihai yang paling diandalkan di dalam perkumpulan Sin Beng Kau Tetapi mimpi pun ia tidak pernah menyangka apabila Si Au Giok Ching yang berdiri di depan Bu Beng Tok Su Bisa melancarkan serangan sedemikian cepatnya Baru saja ia berseru keget, Si Au Giok Ching telah membentak keras pedang lembeng kiamnya menembusi dada orang itu dan tanpa berteriak lagi orang itu roboh binasa di atas tanah Buru-buru Si Au Giok Ching cabut keluar pedangnya, darah segar munkrat memerah Pada saat itulah dari belakang tubuhnya menyambar datang serentetan hawa pedang yang dingin bagaikan orang gila Bu Beng Tok Su menerjang ke depan Pedang hitamnya laksana serentetan jaringan pedang mengurung datang Melihat datangnya serangan Si Au Giok Ching segera menggutarkan pedang lembeng kiamnya menciptakan serentetan bunga pedang untuk mengunci datangnya serangan Sedang badannya mundur tiga langkah ke belakang, bentaknya keras Kau cu, tunggu sebentar bagaimanapun malam ini aku harus merasakan bagaimanakah kelihayan dari ilmu pedang hitamu ini Cuma, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau begitu benci dengan Pou Xiao Ling? Pou Xiao Ling sebagai anggota Sin Beng kau berani coba membunuh kau cu-nya, orang semacam ini tak boleh diampuni lagi Si Au Giok Ching tertawa dingin Heeh, heeh, heeh titik kau cu, perkataanmu sama sekali salah besar serunya Suhu Muciat, Citao Tuo serta suhu dari Pou Xiao Ling, suhu Kutmopian telah saling mengikat permusuhan sedalam lautan sejak dahulu Kalau mereka bersumpah tidak akan hidup bersama sudah tentu saja waktu mereka saling bertempur Pou Xiao Ling harus membelai gurunya, inilah yang dinamakan berbakti pada Sang Guru, tidak bisa kau cap dirinya sebagai pengkhianat Bu Beng Tok Sukontan sirap hawa amarahnya seraya menggetarkan pedangnya membentuk serentetan cahaya pedang Jika demikian adanya apakah tindakannya lah yang benar? Sudah tentu dia yang benar, Si Au Giok Ching pun mulai naik pitam Kini aku hendak serahkan dirinya kepada adiknya, maka dari itu aku peringatkan kepadamu Jika kau berani mengganggu barang seujung rambutnya pun aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu Terus terang saja ku beritahu, apa yang telah terjadi di dalam perkumpulan Sin Beng Kau Serta beberapa besar kekuatan yang kalian miliki sudah ku ketahui bagaikan melihat jari tangan sendiri Seluruh rencanamu tak berakal lolos dari perhitunganku Sembari berkata pedang lembeng kiemnya digetarkan membentuk selapis cahaya merah, sambungnya lebih lanjut Kau cu, aku lihat luka yang kau derita bekas terkena pukulan kiem TOU belum sembuh benar-benar Bila sungguh-sungguh bergebrak di dalam 50 jurus saja kemungkinan kau masih bisa bertahan Tapi setelah lewat jumlah itu kau bakal kalah total Apalagi karena bentrokan serta gebrakan yang dipaksakan, maka luka yang belum sembuh akan kambuh lagi Sehingga lukanya akan 10 kali lebih hebat Aku menasehati dirimu lebih baik Segera lepaskan pedang dan mengundurkan diri ke pegunungan yang sunyi Sejak ini tidak mengganggu kaum bulim lagi Asalkan kasuka menyanggupi permintaanku ini sudah tentu akan ku berikan satu jalan hidup untukmu Bu Beng Tok Su yang mendengar ucapan ini saking hekinya seluruh wajahnya berubah pucat pasti bagaikan mayat Ia mendengar tertawa seram Budak busuk yang tidak tahu diri, kau ingin paksa aku lepaskan pedang Ha'ah, ha'ah titik ha'ah titik kau anggap aku bisa menurut perkataanmu dengan demikian saja Terus terang saja ku beritahukan kepadamu Pedangku ini adalah pemberian dari suhuku Tempo dulu sebelum memperoleh perintah dari suhuku Siapapun jangan harap bisa paksa aku buang pedang Melihat ketentuan orang itu, Xiao Giok Ching mulai berpikir di dalam hatinya Agaknya aku harus turun tangan dengan kekerasan Kau cu, ucapanku ini adalah bermaksud baik untuk pribadimu sendiri Aku pun sudah dapat menduga apabila kau tak mau mendengar Baiklah, setelah kau berakhir menerima lima puluh jurus seranganku Akanku beritahukan satu persoalan padamu Mendengar gadis itu hendak memberitahukan suatu urusan kepadanya Sepasang matu bubeng toksu melotot bulat-bulat Urusan apa? Terima dulu kelima puluh jurus seranganku Minta Xiao Giok Ching keras-keras Pedang lembeng kiamnya digetarkan sehingga membentuk selapis bayangan pedang yang menyilaukan matu menghajar dada lawan Bu beng toksu tidak mau mengalah, pedang hitamnya balas digetarkan menerima datangnya serangan lawan Bu beng toksu mendengus berat, sepasang pundaknya sedikit bergerak mengundurkan diri sejauh lima depa ke belakang Wajahnya yang selalu dingin kini makin pucat Sedangkan Xiao Giok Ching pun buru-buru tarik kembali pedang fa untuk diperiksa apakah gumpil atau tidak Setelah mendengar kembali ia mulai melancarkan serangan gencar menetar pihak lawannya Kali ini ia menggunakan jurus serangan lihai dari Beng San Pei dalam sekejap matu delapan jurus sudah dikerahkan Tetapi bu beng toksu benar-benar bisa dikatakan sebagai seorang ahli di dalam penggunaan ilmu pedang Dengan tenang ia hadapi serangan-serangan musuh setiap menjumpai jurus dihancurkan dengan jurus pula selembar Wajahnya yang pucat pasti kini pulih kembali seperti sedia kala, bahkan senyum pun mulai menghiasi wajahnya Xiao Giok Ching yang melihat desaknya yang gencar sama sekali tidak mempengaruhi keadaan di tengah kalangan Di dalam hati kembali berpikir Jelas ia masih bisa mempertahankan diri, aku harus ganti kera bertempur Mendadak permainan ilmu pedangnya berubah dari gerakan yang sangat cepat berganti dengan gerakan yang sangat lambat Setiap jurus dilancarkan dengan mengerahkan hawa murni yang dimilikinya khusus ia tunjukkan untuk menghajar ujung pedang bu beng toksu Baru saja permainan pedangnya berubah bu beng toksu telah waspada Air mukanya telah berubah hebat Seluruh perhatian dipusatkan untuk menghadapi lawan dan sedikit pun tak berani berlaku ayal Terutama sekali di dalam menghindari bentrokan-bentrokan kekerasan dengan ujung pedang Xiao Giok Ching yang tajam Setelah Xiao Giok Ching berhasil menemukan titik kelemahan dari bu beng toksu Serangannya semakin ganas memaksa kau cu dari perkumpulan sin beng kau ini harus menggunakan gerakan badan yang lincah untuk mengimbangi gerakan lawan Dalam sekejap metu, 30 jurus sudah lewat Melihat pihak lawan belum berhasil juga dirubuhkan Xiao Giok Ching mulai naik pitam Cahaya pedang diperketat bersamaan itu pula telah pakirinya mengeluarkan sejurus ilmu pukulan Xian Hang Chiang Bu beng toksu yang belum sembuh dari lukanya terhajar oleh pukulan Lim Teo Saat ini tak berani menerima datangnya serangan dengan kekerasan Setiap kali ia harus meloncat ataupun berkelit dari bentrokan-bentrokan kekerasan Hingga tiba pada suatu saat secara tiba-tiba gadis si Xiao mengirim sebuah ilmu pukulan Xian Hang Chiang Hoat bersamaan pula pedang lem beng kiamnya menyambar datang Buru-buru bu beng toksu menyingkir ke samping, pedang hitamnya dibalik membabat lengan gadis tersebut Dengan cepat Xiao Giok Ching mundur selangkah ke belakang pedang lem beng kiamnya diayun setengah jalan Kau cu kali ini kau menderita rugi bentaknya keras Ujung pedang laksana sambaran kilat menep terlebih ke depan Untuk kedua kalinya setasang ujung pedang itu saling bentrok dengan nyaringnya sehingga menimbulkan percikan bunga-bunga api Bu beng toksu segera merasakan darah panas di dalam rongga dadanya bergolak Wajahnya pucat pasti bagaikan mayat hampir saja ia roboh terjungkal ke atas tanah Ia tahu luka dalamnya kembali kambuh, tapi dengan paksakan diri ia mempertahankan diri Siapa sangka pada saat itulah ilmu pukilan Xian Hang Chiang yang dilancarkan Xiao Giok Ching tadi telah menyambar lewat dari belakang punggungnya Menanti ia menyadari akan datang nefas serangan dari belakang untuk menghindar sudah terlambat satu langkah Berak pundaknya kontan terkena hajar dengan telaknya Tak kuasa lagi bu beng toksu muntah darah segar badannya mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan Menggunakan pedang hitamnya ia coba mempertahankan badannya sehingga tidak sampai roboh ke atas tanah Setelah mengetahui pihak lawan tidak sanggup untuk bergebrak lagi, Xiao Giok Ching pun mengundurkan diri ke samping Kedua orang anggota Xin Beng Kau yang melihat kau cuhnya terluka dengan cepat maju menghampiri untuk membimbing bangun dirinya Tetapi dengan penuh kegusaran bu beng toksu telah mendorong mereka ke belakang Minggir teriaknya keras Tapi, kau cuh, lukamu sangat parah Minggir, minggir siapa yang suruh kalian ikut campur, bu beng toksu semakin gusar lagi Kedua orang anggota Xin Beng Kau itu terpaksa lepas tangan dan mundur tiga langkah bebelakang Di atas wajah bu beng toksu yang pucat pasti tiba-tiba berkerut, agaknya ia sudah teringat akan sesuatu hal Sinar matah yang sayur perlahan-lahan menyapu sekejap wajah kedua orang itu, kemudian dengan nada lemah katanya Titik 2 Kiem Siang Cu, dan Siang Cu berpalinglah ke sana Kedua orang Siang Cu itu kelihatan tertegun, tetapi perintah dari Seng Kau Cu tak terbantahkan terpaksa mereka berpaling juga Dengan tenang Siao Giok Ching memperhatikan semua gerak gerik bu beng toksu, dilihatnya orang itu tarik napas panjang seraya memandang langit mangelap dengan mata mendelong Sekonyong-konyol, cahaya hijau berkelebat lewat diiringi suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Aku terpaksa harus berbuat begini, terdengar ia berseru Batok kepala kedua orang itu Siang Cu-nya sudah terbabat putus sehingga mengelilingi di atas tanah, darah segar bagaikan sumber matu air menyembur ke udara dan menggeletaklah dua sosok mayat tak berkepala itu di atas genangan darah mereka sendiri Lama, lama sekali perlahan-lahan ia baru putar badan memandang wajah Siao Giok Ching dengan pandangan mendelong sinar matanya penuh diliputi kesedihan, mendendam serta benci Masih ada perkataan apalagi yang belum habis kau ucapkan cepat katakan bentaknya keras Melihat sinar matu yang begitu menggidikan kepingin sekali gadis Siao membereskan dirinya di dalam sekali tusukan sehingga untuk selamanya ia tak dapat berbuat kejahatan lagi Tetapi sewaktu melihat wajahnya telah digenangi dengan air mata, ia jadi tidak tega Lepaskan pedangmu ujarnya halus Karena hanya inilah satu-satu waya jalan kehidupan untukmu Tetapi Bu Beng Tok Su masih melototi gadis itu dengan pandangan mendelong, wajahnya bergetar dengan mimik yang mengenaskan Pedang pemberian suhu sampai mati tak akan ku lepaskan jikalau suhu mu sudah tak ada di kolong langit lagi Sambung Siao Giok Ching sambil tertawa ringan Mendadak sepasang kaki Bu Beng Tok Su jadi lemas badannya gontai hampir-hampir saja roboh ke atas tanah Setetak berpikir sebentar, wajahnya mulai jadi tenang kembali Kau jangan coba mengibul apakah dia orang tua sungguh-sungguh ucapan selanjutnya sudah tidak jelas lagi Kacau balau tidak karuhan Selagi Siao Giok Ching siap hendak berbicara, mendadak angin dingin menyambar lewat Tau-tau lim T.O. si pahlawan kita sudah berdiri di sana dengan angkernya Siao Giok Ching kegirangan setengah mati Sebaliknya Bu Beng Tok Su dengan andalkan pedangnya sebagai pengganti tongkat mundur 7-8 langkah ke belakang Terdengar pemuda si Lim mendengus dingin Aku sudah mencari dirimu di sekitar beberapa ratus li Tidak disangka ternyata kau berada di sini serunya Selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati Bu Beng Tok Su Engkoh Lim jangan bunuh dirinya Tiba-tiba Siao Giok Ching mencegah Ia sudah terluka parah, tiada bertenaga lagi baginya untuk berbuat sesuatu Lim T.O. tidak menggubris ucapan gadis itu Ia melanjutkan langkahnya mendekati Bu Beng Tok Su Engkoh Lim, ia sudah bersiap sedia akan lepaskan pedang Mengundurkan diri dari dunia Kang O Mengapa kau mengharuskan ia mati kembali Siao Giok Ching berteriak Lim T.O. merandak sebentar lalu tertawa dingin Heee, 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 heee Melepaskan pedang apa gunanya? Sebelum ia suka menyerahkan kita pektok-tohnya Maka orang ini masih bisa berbuat keonaran dan meninggalkan bencana di kemudian hari Ah-ah-ah sehabis mendengar ucapan tersebut Gadis Shi Siao baru berseru tertahan, ia tidak pernah berpikir sampai hal itu Kau cu segera teriaknya keras Terus terang ku beritahu kepadamu Gurumu telah bertempur mati sewaktu melawan Suwakut Moptian di lembah Bu Bengkok Cepat lepaskan pedang dan serahkan kita pusaka pektok-toh Kemudian berlalulah kalau tidak mungkin engkau Lim sungguh-sungguh akan membinasakan dirimu Tanda petik Sampai detik inilah Seng Kau cu dari perkumpulan Sin Beng Kau tak berkutik lagi Ia hanya jatuhkan diri berlutut ke arah barat dan angguk-anggukan kepalanya berulang kali Setelah bangun berdiri katanya penuh ketegasan Lim Teo, apabila kau ingin membinasakan diriku cepatlah turun tangan Dengan sikap Jumawa ia mendungak ke angkasa Sedikit pan tidak menunjakan rasa jerih Kau cu kau tak boleh berbuat demikian Cegah Siao Giok Ching dengan nada keras Setelah aku melepaskan satu jalan hidup untukmu Mengapa kau malah tidak mau terima dengan kepandaian silat yang kau miliki Saat ini, asalkan bisa lemparkan kesesatan kembali Ke jalan yang benar maka dalam kalangan Bu Lim kau tentu bakal menerima satu nama yang dikagumi Bu Beng Tok Su tidak memperdulikan ucapan dari Siao Giok Ching hanya teriaknya kepada Lim Teo U dengan suara keras Lim Teo U, kau mau turun tangan membunuh atau tidak? Lim Teo U tetap berdiri di tempat semula sambil melototi wajahnya Ia sama sekali tak berkutik Lama sekali Bu Beng Tok Su menanti, tapi akhirnya ia menghela nafas sedih Lim Teo U, bila malam ini kau tidak membinasakan diriku maka di kemudian hari kau bakal menyesal Sesudah melirik sekejap wajah Siao Giok Ching dari dalam sakunya ia ambil keluar sejilid kitab yang tebal bersama-sama Dengan pedang hitamnya dibuang ke atas tanah, lalu putar badan tanpa menoleh lagi berlalu dari sana dan lenyap di tangan kegelapan Menanti bayangan dari Bu Beng Tok Su lenyap dari pandangan, Lim Teo U serta Siao Giok Ching baru berpaling ke arah kita Pusaka Pek Tok To serta pedang hitam yang menggeletak di atas tanah Ching Muai ujar Lim Teo U memecahkan kesunyian Tindakan ini buka akah sama halnya melepaskan hari mau pulang ke gunung menanti ia munculkan dirinya lagi Mungkin kita bukan tandingannya Lim Teo U kau jangan mengucapkan kata-kata itu teriak Siao Giok Ching penuh kegusaran Jika kau menyesal, kenapa tidak kau bunuh sekalian orang itu sewaktu ia belum pergi tadi setelah melepaskan dia pergi Seharusnya jangan kau ucap kata-kata macam begini lagi Lim Teo U membungkam dalam seribu bahasa Ia berbongkok memungut kembali pedang hitam itu Setelah dipandangnya sebentar ia memuji Pedang bagus, pedang bagus, sungguh sebilah pedang bagus Ia memandang pula ke arah kitab Pusaka Pek Tok To tersebut mendadak pedang hitam yang dicekalnya berkelebat berulang kali menusuk kitab tadi sehingga hancur berantakan Barang macam begini ditinggalkan dalam kolong langit hanya bisa mencelakai orang saja Lebih baik aku musnahkan saja Untuk menolong Siao Giok Ching tidak sempat lagi Ia hanya bisa menghela nafas panjang seraya menegur Apa gunanya kau hancurkan kitab tersebut sehingga musnah? Kau cu telah hapalkan seluruh isi kitab tadi masak-masak dan bila ingin digunakan hanya tinggal tarun Tangan belaka, apa gunanya menggunakan kitab ini lagi jika kau membiarkan ia tetap bertahan? Mungkin sekali di kemudian hari kita masih bisa gunakan care racun melawan racun untuk memusnahkan dirinya Eeei kenapa kau begitu keburu napsu? Lim TOU yang telah berbuat salah kini berbuat salah lagi hatinya merasa sangat kecewa Baik-baik, hitung-hitung aku yang salah, lebih baik kau tak usah menegur diriku lagi Eeei, di mana Pou Sauling apakah ia masih ada? Siao Giok Ching mengangguk ia simpan kembali pedang lembeng kiamnya dan membawa Lim TOU menuju ke arah bawah pohon di mana kedua ekor kudanya ditambat Tampak Pou Sauling masih berada di atas punggung kudanya, Siao Giok Ching segera melepaskan tali les kudanya yang sebuah diserahkan ke tangan Lim TOU Mari kita pergi, malam ini kemungkinan besar masih bisa menginap di kota Buncing, besok pagi segera berangkat menuju ke kota Iejan Ah ah ah, kali ini kau harus pergi ke Gunung Ching Sia dahulu Kau tidak ikut pergi? Mendengar ucapan tersebut Seng Pemuda berseru Apa gunanya aku pergi ke sana? Kau harus pergi ke sana, jika Wan Mo Ai tahu kau tidak ikut hatinya tentu tidak tenang Apalagi selama setahun ini harus menyusahkan dirimu kau pun seharusnya pergi beristirahat Tentang soal menghadapi Tian Pian Siao Chu serta menolong Hang Su Sio Biarlah aku berangkat ke sana bersama Wan Mo Ai serta Giyok Jie Baiklah, akhirnya gadis itu mengangguk Biarlah aku pergi bantu Oei Heng membangun kembali perusahaan Ching Leong Tiao Kiyok disamping menantikan beritamu Mari kita pergi Demikianlah Siao Giyok Ching serta Lim TOU segera melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Iejan Dengan menempuh di bawah hujan gerimis Di atas sungai yang lebar sebuah sampan laksana kilat meluncur ke muka mengikuti arus sungai yang deras Di atas sampan terbanglah tiga ekor burung Raja Wali yang berkauk-kauk tiada hentinya Mendadak dari atas sampan meluncur lewat sepuluh titik hitam mengarah ke tiga ekor burung elang tadi Seng burung elang bersama-sama berkauk dan menyambar ke arah bayangan tadi dengan kecepatan luar biasa Tak sebuah hitam pun yang akhirnya jatuh kembali ke atas permukaan Semuanya lenyap tak berbekas Kiranya titik-titik hitam tadi bukan lain adalah sepuluh potong daging yang segera dilalap habis oleh ketiga ekor burung elang itu Bersamaan itu pula dari atas sampan terdengar suara tepuk tangan serta sorakan memuji yang gegap gempita Seorang bocah perempuan dengan suara yang merdu berseru Paman Lim, kepandayanmu sangat lihai tapi untuk saling berebut daging dengan rasa-rasanya belum tentu menang Bukankah begitu? Di atas sampan itu duduk tiga orang Mereka adalah Lim Teo si gadis cantik pengengon kambing serta giok jie Saat ini mereka bertiga dengan menunggang sampan sedang bergerak ke arah timur menuju ke lautan timur Untuk mencari Tian Pian Xiao Chu serta menolong si perempuan tunggal Tau Hong Terdengar Lim Teo U segera tertawa jikalau aku sama sekali tidak becus untuk mengalahkan ketiga ekor binatang Bermulu itu, lalu apa gunanya kau mengatakan kepandayan ku sangat lihai Engkoh Lim kau jangan bergurau lagi, si gadis cantik pengengon kambing ikut tertawa Kau telah melepaskan Bu Beng Tok Su, dan cabang-cabang Sin Beng kau yang tersebar di mana-mana belum menderita kerugian apa dua Apakah kau berani tanggung mereka tidak akan munculkan dirinya kembali? Lim Teo U menggeleng, Bu Beng Tok Su merasa kepandayanya tidak becus sekali dan munculkan dirinya kembali juga percuma saja Apalagi Chiat Chitau Tuo baru saja mati sehingga ia kehilangan kekuatan yang menyokong dirinya jelas Ya tak akan berani munculkan dirinya kembali Tetapi kau pun harus tahu sekalipun markas besar Sin Beng kau berhasil dipukul hancur Tetapi kantor-kantor cabangnya masih melanjutkan berbuat jahat Agaknya ia masih belum tahu apabila markas besar mereka sudah kau obrak-abrik Soal ini memang bisa dirasakan benar, paling sedikit harus ada orang untuk memberitahukan urusan ini kepada mereka Setelah berpikir sebentar Lim Teo U mengangguk Cuma setelah kepergian Bu Beng Tok Su malam itu, ia tentu punya rencana baru lagi Menurut pandanganku lebih baik kita tinggalkan jalan air menempuh jalan darat saja di samping menyeliki urusan ini Menurut perhitunganku apalagi cabang-cabang Sin Beng kau di pelbagai tempat telah bubar Maka ini bisa diduga dibalik hal tersebut masih tersembunyi sesuatu Tetapi jikalau ia pergi dengan begitu saja maka ini berarti apabila ia sudah kecewa dan putus asa Engkoh Lim, otakmu sungguh cermat, baiklah Kita akan segera mendarat Sewaktu Lim Teo U hendak menggerakkan sampannya menepi, mendadak dari arah depan muncul sebuah perahu yang memuat seorang pemuda berbaju putih Dari tempat kejauhan Lim Teo U dapat mengenali kembali bila orang itu bukan lain adalah Bu Beng Tok Su Segera serunya kepada si gadis cantik pengengon kambing, Wan Moai coba kau lihat, bukankah orang itu adalah Bu? Beng Tok Su bila ditinjau dari pakaiannya yang dikenakan Berwarna putih, terang ia sudah bebarkan diri sebagai kauju perkumpulan Sin Bengkau Entah apa maksudnya mengenakan baju putih ini adalah menandakan apabila ia sudah tobat dari perbuatan jahatnya dan kini kembali ke jalan yang benar atau sebaliknya? Bagus sekali benar-benar dia orang adanya Selah Giyok Jie pula dari samping Biar aku perintahkan burung-burung elangku untuk patuk buta sepasang matanya Giyok Jie, jangan ceroboh bentaknya Lim Teo U segera Si gadis caritik pengengon kambing yang melihat kemunculan Bu Beng Tok Su dengan terang-terangan Hatinya mulai curiga, pikirnya, di kolong langit mana mungkin ada peristiwa yang begitu kebetulan Jelas pada mulanya ia sudah menyelidiki dahulu jejak kita kemudian baru sengaja memapaki Dengan suara rendah ia segera kasih peringatan kepada diri Lim Teo U Engkoh Lim, hati-hati apabila ia sedang menggunakan siasat Seharusnya pada saat seperti ini ia bersembunyi di gunung atau alam yang sunyi Dan kini sebaliknya ia malah menyongsong kita dibalik hal tersebut tentu ada hal-hal yang tidak beres Kita jangan sampai kena tertipu Lim Teo U mengangguk Aku rasa dalam keadaan seperti ini ia tak berakal bisa meneseran dengan kita Cuma, bila mana ia sudah tahu tujuan kepergian kukai ini dan ia keburu bekerja sama dengan Tian Pian Xiao Cuma kahal ini merupakan tanda bahaya bagiku Tapi sekarang kita masih bisa menghadapinya kau boleh berlegah hati Kedua buah sampan itu makin lama makin mendekat Saat itulah Lim Teo U dapat menangkap wajah bu Beng Tok Su penuh diliputi keseriusan Alisnya berkerut dan matanya berkilat Sikapnya amat jumawa, dingin dan gagah mendatangkan perasaan kagum di hati semua orang Walaupun terang-terangan ia dapat melihat perahu yang ditumpangi Lim Teo U sekalian bergerak mendekat Tetapi ia tetap tak menggubris maupun berbicara Hanya sepasang matanya melotot di diri Lim Teo U tajam-tajam Perahu dengan cepatnya bergerak hingga jaraknya tinggal 100 tombak saja Apabila salah satu tidak menyapa terlebih dahulu maka perahu itu tentu akan berlalu lewat dari sisinya Lim Teo U pertama-tama yang tak dapat menahan diri ia segera berteriak menegur Orang yang berada di ujung perahu sebelah depan Benarkah kau cu dari perkumpulan dari Bengkau? Bu Beng Tok Su adanya tidak kusangka dunia sesempit ini Dimanapun kita selalu berjumpa Mendadak Bu Beng Tok Su mengebutkan ujung bajunya Mengirim satu pukulam kosong ke atas permukaan sungai Perahu yang sedang meluncur datang seketika itu juga menjadi perlahan Lim Teo U pun dengan gerakan yang sama melancarkan satu pukulan ke tengah sungai Perahu yang ditumpangi ikut menjadi perlahan Pada saat itulah Bu Beng Tok Su buka suara berseru Lim Teo U, jangan kau sebut aku sebagai kau cu lagi perkumpulan Sin Beng kau telah musnah di tanganmu Kini markas kami tinggal puing-puing yang berserakan Ia merandek sejenak Kemudian sambungnya Cuma saja Walaupun perkumpulan Sin Beng kau telah musnah Tetapi dendam di antara kita berdua belum selesai Kau harus membayar kerugianku ini dengan suatu nilai yang jauh lebih besar Lim Teo U bergidik mendengar ucapan itu Kemudian tertawa tergelak Haaah, 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 titik sanci si aku lihat Kau sedang bermimpi di siang hari bolong Setelah kau ketahui bahwa kepandaian silatmu tidak becus Mana mungkin bisa kau tuntut balas dendam tersebut Terus terang saja ku beritahu kepadamu dengan dosa yang KU perbuat selama setahun ini Bersama dua perkumpulan Sin Beng kau suangmu Sekalipun belum bisa menebus dosa sebesar ini Bila mana buktinya aku masih teringat akan ucapan yang pernah diutarakan Ching Moai, ingin sekali aku cabut jiwamu Air muka Bu Beng Tok Su sangat hambar sedikit pun tidak kelihatan adanya perubahan Justru inilah letak kebodohanmu Karena itu kau bakal mendatangkan bencana kematian buat dirimu sendiri Titik Suara gelak tertawa Lim Teo U semakin keras lagi Haaah, haaah titik sungguh menggelikan Kau lagi mengigau di siang hari bolong Ayoh cepat katakan kau hendak membinasakan diriku dengan care apa Terus terang saja ku beritahu kepadamu Aku Lim Teo U adalah seorang manusia yang tidak mempan terhadap tusukan pedang maupun bacokan golok Tidak hancur terbakar api dan tidak tenggelam di telan air Sekalipun kau hendak menggunakan care membokong juga percuma saja Bibir Bu Beng Tok Su tampak bergerak-gerak tapi tak kedengaran sedikit suara pun tidak usah diragukan lagi Ia tentu semasih sedang marah sehingga sukar ditahan tapi kini ia berusaha untuk mengendalikan sendiri Beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan nada dingin Lim Teo U, asalkan kau ingat-ingat perkataanku itu sudah cukup Sebelum aku menemui ajalnya pasti akan datang kemari untuk menunjuk balas dendam sedalam lautan ini Sepuluh tahun, dua puluh tahun masehi belum terlambat Bahkan lima puluh tahun kemudian pun belum terlalu lama Pokoknya kau tunggu saja saatnya Lim Teo U yang mendengar perkataan itu hatinya mulai merasa tidak tenang Karena selama ini apa yang telah diucapkan Bu Beng Tok Su selalu dilaksanakan Kendati begitu air mukanya masih tetap tenang-tenang saja Itu terserah kepadamu sendiri Tetapi sebelumnya aku ada pertanyaan yang hendak kutanyakan padamu Apakah istana-istana cabang perkumpulan Sin Beng kau sudah pada bubarkan diri? Soal ini kau tak usah khawatir lagi Setelah aku bukan menjadi kau cu lagi Sudah tentu perkumpulan Sin Beng kau telah lenyap dari kalangan Bu Lim Itulah dia, kata Lim Teo U seraya mengangguk Air mukanya berubah membesi Bukankah kau ingin menuntut balas terhadap aku orang Shilim? Nah, silahkan turun tangan setiap saat aku akan menantikan kedatanganmu Tapi bila kau berani membunuh seorang manusia yang tak berdosa Titik Heo E, Heo E, terus terangku beritahu kepadamu Kau jangan harap bisa hidup lebih lama lagi di kolong langit Ketika Lim Teo U menyelesaikan pembicaraannya sampai di situ Mendadak dari tengah udara berkelebat Datang tiga titik bayangan hitam yang menyambar ke arah Bu Beng Tok Su Dengan kecepatan laksana sambaran hotir Ia segera merasa keadaan tidak beres Tapi waktu sudah terlambat ketiga sosok titik hitam tersebut dalam sekejap metu Telah menubruk ke atas tubuh Bu Beng Tok Su Sanci Ihati-hati Bentak Seng Pemuda Shilim Keras-keras Bersamaan dengan suara bentakan tersebut Ia mengirim sebuah angin pukulan yang santer menghadang jalan pergi ketiga ekor burung elang tersebut Siapanya na ketiga ekor burung elang yang sudah lama memperoleh didikan keras Dari Tian Pian Xiao Teje U Memiliki kegesitan yang sangat luar biasa Di mana angin pukulan Lim TOU menyambar lewat Dua ekor di antara ketiga ekor burung elang tersebut Kena terpukul pental sejauh lima, enam tombak dari tempat semula Sebaliknya burung elang terakhir yang tidak terkena sambaran Agin pukulan mendadak terbang menukik beberapa tombak lebih ke bawah Angin pukulan menyambar lewat dari sisi badannya Dan dalam sekejap metu itulah burung tersebut berpekek nyaring Paruhnya yang runcing dan kuat bagaikan baja langsung menutul metu sebelah kiri dari bu Beng Tok Su Bu Beng Tok Su jadi gelagapan setengah mati Tahu-tahu metu kirinya terasa amat sakit sehingga tak kuasa lagi ia menjerit ngeri Bersamaan itu pula tangannya menyambar ke depan dengan tepat menangkap tubuh burung elang tersebut Dengan kalak badan burung itu dibetoti kedua arah yang berlainan Keraak seketika itu juga burung elang yang besar dan kuat Kena dibetot bu Beng Tok Su sehingga robek menjadi dua bagian Usus serta isi perutnya munkrat keluar diiringi semiuran darah segar Matilah burung tersebut seketika itu juga Bu Beng Tok Su yang kesakitan saat ini merasa benci dan mendendam Tubuhnya gemetar keras dengan penuh kemurkaan teriak nefas rak Lim Teo, tidak aku sangka manusia macam kau pun bisa turun tangan sekeji ini Untuk membokong diriku terhitung jagoan gagah macam apakah kau Baik kita lihat saja akhirnya Pada suatu hari kau akan menyesal dengan perbuatanmu ini hari Lim Teo tak bisa berbuat apa-apa Ia berdiri termangu-mangu di tempat semula Ketika itulah suara dari Giyok Jie kembali berkumandang datang Paman Lim terhadap manusia penuh dosa macam dia sekalipun dibunuh mati juga tak perlu disesali Bila tidak sekarang juga kita lenyapkan bangsat itu dari muka bumi Apakah kita sengaja tinggalkan dirinya untuk membalas dendam kepada kita di kemudian hari? Lim Teo tersentak kaget dan tersadar kembali dari lamunannya setelah mendengar teriakan tersebut Ujarnya penuh kegusaran Giyok Jie kau jangan banyak ikut campur dalam urusan ini Perkataan seorang lelaki sejati selamanya tak pernah ditarik kembali Setelah aku menyanggupi untuk biarkan ia hidup lebih lanjut Apakah kau suruh aku jelat kembali ludah yang telah ku keluarkan kau perempuan Cilik tahu urusan apa Paman Lim kau berbuat demikian Bukankah sama artinya mendatangkan bencana buat diri sendiri? Teriak Giyok Jie kembali Agaknya ia pun dibikin mendongkol Jikalau kau diganti dengan Tian Pian Xiao Cumaka selamanya ia belum pernah memberi kesempatan bagi musuhnya Untuk melancarkan pembalasan Apakah kau tidak mengerti pepatah yang mengatakan babat rumput seakar-akarnya Untuk lenyapkan bencana di kemudian hari? Lim Teo yang kena terdesak semakin gusar lagi dibuatnya Giyok Jie jika kau berani bicara sepatah kata lagi Aku segera akan bertindak tidak sungkan-sungkan lagi kepadamu Ancamnya penuh kemarahan Secara bagaimana boleh bandingkan aku dengan Tian Pian Xiao Dia adalah manusia macam apa Dia adalah seorang iblis sesat Pada dasarnya Giyok Jie memang seorang gadis berwatak keras Mendengar ancaman itu ia makin mendongkol Tidak salah, dia adalah seorang iblis sesat Tetapi siapa yang bilang dari tubuh seorang iblis sesat Tak dapat kita contoh kebaikannya kembali bantahnya Pada saat itu air muka Lim Teo sudah berubah hijau membesi Padahal yang sebetulnya Lim Teo sendiri pun bukannya tidak tahu Melepaskan bu Beng Tok Su dari kematian Merupakan suatu perbuatan yang tolol Tetapi justru kesalahan terletak pada janji yang pernah ia ucapkan sendiri Setelah salah ia bersikeras untuk melanjutkan kesalahan tersebut Dan kebetulan waktu itulah Giyok Jie mengorek-korek rahasia hatinya Tidak aneh jikalau ada hawa gusar yang terpendam dalam hatinya kontan meledak Si gadis cantik pengangon kambing dapat melihat seluruh peristiwa ini dengan sangat jelas Karena ia takut percepokan antara Lim Teo dengan Giyok Jie Makin lama semakin membesar Ia segera menukas dari samping Bu Beng Tok Su sudah lama berlalu Apa gunanya kalian percepok terus-menerus setelah kejadian Jadi begini terpaksa kita harus berbuat mengikuti keadaan Ayuh kita harus segera melanjutkan perjalanan Aku rasa setelah kali ini Bu Beng Tok Su menderita kekalahan hebat Bahkan kehilangan sebuah metu kirinya Sejak kini ia tak dapat berbuat apa-apa lagi Mendengar ucapan tersebut Lim Teo Serta Giyok Jie sama-sama mendengar Sedikit pun tidak salah tampak oleh mereka Berdua Bu Beng Tok Su dengan menunggang perahu sampannya Ketika ia sedang melarikan diri ke tengah sungai Kemudian menyeberangi dan menepi di tepian seberang Setelah melihat pihak musuh melarikan diri Lim Teo Melirik sekejap ke arah Giyok Jie lalu menghela nafas panjang Ai ai coba kau lihat dia betapa risihnya manusia macam orang itu Semoga saja sejak ini hari ia bisa melepaskan kesesatan Kembali ke jalan yang benar dan baik-baik jadi manusia Bila ia bisa berubah pendirian aku Lim Teo Dengan hati gembira akan membantu dirinya Giyok Jie yang mendengar ucapan tersebut dari samping kalangan Segera mendengus berat Lim Teo termangu-mangu Setelah termenung sejenak Ia baru meresapi bahwa tindakan Giyok Jie tadi sebenarnya adalah bermaksud Baik ia segera berjalan menghampiri dia menepuk-nepuk pundaknya Giyok Jie kau jangan menyalahkan paman limmu Ujarnya dengan nada yang halus Terus terang ku katakan bahwa ucapanmu memang cengli dan bukannya aku tidak mengetahui Cuma setelah ku janjikan akan melepaskan sebuah jalan hidup buat dirinya Bagaimanapun juga aku tak bisa menjilat kembali ludahku sendiri Bila aku pungkiri apa yang telah ku janjikan Maka tindakan ini bukan tindakan seorang lelaki sejati Kau mengerti maksudku bukan tadi sebenarnya aku tidak patut marah Marah dengan kau Eku rasakah sudah tidak menyalahkan diriku lagi bukan? Giyok Jie mengerling sekejap ke arah Lim Teo Mendadak ia tertawa cekikikan dan melengus Melihat sikap gadis cilik ini Dalam hati Lim Teo Tau ia sudah tidak menyalahkan dirinya lagi Segera ia bertepuk tangan memerintahkan para pengemudi perahu Untuk menjalankan kembali sampan itu melanjutkan perjalanan Ketika matahari lenyap di balik gunung Mereka telah keluar dari keresidenan Tsuanching Setelah melewati keresidenan Ohwan dan Sukurang lebih tiga Empat hari maka simpan itu tiba di Lautan Timur Setelah sampan berada di tengah Lautan Timur yang luas Beberapa orang itu menemukan sebuah samudera yang luas Tidak kelihatan ujung pangkalnya Lim Teo baru kebingungan kemana mereka harus pergi mencari diri Tian Pian Xiao Chu Sekalipun mereka tahu Tian Pian Xiao Chu tinggal di atas sebuah pulau kecil Tapi di arah sebelah mana letak pulau kecil itu? Tidak kuasa lagi Lim Teo bertanya kepada diri Giyok Jie Kini kita sudah berada di Lautan Timur Tahukah kau Tian? Tian Xiao Chu tinggal di sebuah pulau kecil yang berbentuk seperti apa? Aku hanya tahu diriku datang dari tengah samudera luas Tentang di arah manakah pulau kecil itu Aku sendiri juga bimbang dan kebingungan Jawab Giyok Jie dengan alis berkerut Mendengar jawaban tersebut kontan semangat Lim Teo mendingin separoh Pikirnya samudera demikian luasnya dengan empat penjuru tiada bertepian Jikalau ia tidak tahu di arah sebelah manakah Tian Pian Xiao Chu berdiam Apakah suruh aku membawa sampan ini mengarungi seluruh penjuru samudera Bila demikian adanya sampai bulan dan tahun yang keberapa aku baru dapat menjumpai Tian Pian Xiao Chu Semisalnya sungguh-sungguh harus berbuat demikian Bukankah Hang Su Syok sudah keburu mati tersiksa olehnya? Setelah berpikir sejenak tiba-tiba suatu pikiran cerdik berkelebat dalam benaknya Giyok Jie, kau sudah banyak tahun berdiam di atas pulau kecil yang jauh letaknya dari daratan Tidak aneh kalau kau tidak mengetahui di arah sebelah manakah pulau itu terletak Tapi tahukah kau di atas pulau tersebut mempunyai sesuatu ciri-ciri khas yang mudah diingat Di segala penjurut pulau kecil itu banyak terdapat batu-batu karang Jawab Giyok Jie dengan cepat Burung-burung elang baik yang besar maupun yang kecil semuanya dipelihara di antara gua-gua karang tersebut Bahkan di seluruh pulau dipenuhi dengan tumbuhan pohon lihoa Setibanya bulan 3 atau bulan 4 bunga lihoa mekar di 4 penjuru Pemandangannya sangat indah sekali Inilah keistimewaan dari pulau kecil itu Ak-a-ah Kalau begitu pulau tersebut bernama pulau lihoa tu Giyok Jie segera mengangguk Kemungkinan benar, tetapi ia belum pernah mengungkap nama pulau tersebut Dalam benaknya Lim TOU segera mengambil keputusan Kepada Giyok Jie serta si gadis cantik pengengon kambing ujarnya Aku rasa di sekitar tepi lautan ini tentu banyak penduduk yang hidup di sana sebagai kaum nelayan penangkap ikan Malam ini kita menginap di sebuah rumah nelayan tersebut Sekalian mencari tahu letak dari pulau lihoa tu Ditambah pula sampan yang kita tumpangi sekecil ini Mana mungkin bisa digunakan untuk keluar lautan Kita harus berganti dengan sebuah perahu besar untuk mengarungi samudera Entah bagaimana menurut pendapat kalian? Si gadis cantik pengengon kambing serta Giyok Jie Sudah tentu tak ada perkataan lain mereka membungkam dalam seribu bahasa Mendadak Lim TOU taringat kembali akan kemampuan dirinya untuk berenang di dalam air Jikalau menggunakan sebuah sampan kecil untuk melakukan perjalanan Bukankah gerakannya akan jauh lebih cepat dan gesit dalam penyelidikan letak pulau lihoa tu tersebut? Ah ah benar biar aku gunakan sampan kecil untuk menyelidiki terlebih dahulu Kemudian baru bicara soal yang lain Pikir pemuda silim itu di hati Tetapi ia tidak sampai mengutarakan keluar maksud hatinya ini Demikianlah mereka bertiga dengan menumpah sampan kecil itu mendarat di sebuah tepi pantai desa kaum nelayan Melihat munculnya tiga orang manusia asing di desa tersebut Kaum nelayan penduduk di sekitar sana jadi tercengang dan keheran-heranan Karena dalam dusun tersebut jarang sekali dikunjungi oleh orang asing Ketika Lim TOU melihat datang dari dusun nelayan tersebut sangat miskin Dan jumlah perempuan jauh lebih banyak dari kaum lelaki dalam batil lantas berpikir Kaum perempuan jelas tidak pernah keluar lautan untuk tangkap ikan Dari mulut mereka tidak mungkin bisa ditanyakan letak dari pulau lihoa tu tersebut Lebih baik aku pergi mencari sebuah keluarga yang kelihatannya rada kaya saja untuk berdiam sementara waktu Setelah mengambil keputusan dalam hatinya ia lantas bertanya kepada seorang nelayan Saudara, entah rumah siapa dalam dusun ini yang agak longgar dan dapat menampung kami bertiga untuk sementara waktu? Nelayan itu tidak langsung menjawab ia melirik wajah Lim TOU Si gadis cantik pengengon kambing serta giok jia lalu berpikir sejenak Entah ada urusan apakah kha ekoan harus berdiam selama beberapa hari dalam dusun ini Akhirnya ia bertanya Urusan penting sih tidak ada Kami hanya ingin mencari tahu apakah di sekitar lautan ini ada sebuah pulau kecil yang bernama lihae tu Titik Kembali nelayan itu berpikir kembali mengeleng Di sekitar lautan timur sebelah sini hanya ada sebuah pulau tau hoa tu saja Belum pernah aku dengar nama pulau lihoa tu Kho anjin mungkinkah salah mendengar serunya Salah sih tidak mungkin salah lagi Atau mungkin karena kecilnya pulau ini sehingga kalian tidak begitu memperhatikan Ah 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 benar, aku ingin menanyakan satu hal lagi Pernahkah kalian melihat beribu-ribu ekor burung elang yang terbang berbareng melewati tempat ini Jikalau pernah menjumpainya, masih ingatkah kau dari arah sebelah manakah mereka munculkan diri? Pertanyaan ini kontan membuat nelayan itu berdiri melongo dengan metel Terbelalak keheranan lama sekali ia baru berseru Pertanyaan yang kho anjin ajukan sungguh lucu sekali Cuma, pada suatu ketika agaknya pernah terjadi peristiwa macam ini Coba biar aku berpikir sebentar Ah 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 benar, agaknya peristiwa ini terjadi dua tahun berselang Agaknya pernah ada beribu-ribu ekor burung elang kecil maupun besar berbareng terbang lewati lempat ini Sedang dari arah menakah mereka datang aku kurang begitu ingat Pokoknya mereka datang dari tengah lautan Mendengar kabar berita itu Lim Teow kegirangan setengah mati Buru-buru ia mengucapkan terima kasih kepada si nelayan tersebut Seng nelayan pun tertawa Kho anjin bila mana aku ingin mengetahui keadaan tersebut Lebih jelas lagi lebih baik pergilah ke dusun sebelah utara untuk menjumpai Ciauto Apek Dia adalah kepala kampung dusun ini dan banyak urusan yang ia ketahui Sembari berkata nelayan itu menuding ke arah rumah kediaman Ciauto Apek Yang dimaksudkan Lim Teow segera ucapkan terima kasih Dengan membawa serta si gadis cantik pengengon kambing serta Giyok Jie Mereka berangkat menuju ke dusun sebelah utara Di tengah perjalanan si gadis cantik pengengon kambing tak dapat menahan rasa ingin taunya lagi Ia bertanya Aku lihat sewaktu tadi kau mendengar pernah ada burung elang yang lewati tempat ini Wajahmu lantas kelihatan begitu gembira sebenarnya apa sebabnya? Usahkan kau pikir persoalan ini lebih cermat Maka kau segera akan mengetahui alasan-alasannya Jawab Lim Teow setelah memandang sekejap gadis tersebut Burung-burung elang tersebut terbang lewat tempat ini Ini berarti mereka sedang melakukan perjalanan dari Pulau Li Hoatu menuju ke Gunung Cingsia Asalkan kita bisa mengetahui arah Gunung Cingsia yang tepat kemudian mengikuti arah kebalikannya pergi mencari Aku rasa tidak sulit untuk menemukan dimanakah letak Pulau Li Hoatu tersebut Coba kau pikir betul tidak? Baik si gadis cantik pengengon kambing maupun Giok Jie setelah mendengar ucapan tersebut jadi kegirangan setengah mati Tidak lama kemudian mereka telah tiba di dusun sebelah utara Kiranya Chiauto Apek yang dimaksudkan berdiam di sebuah bangunan rumah yang dikelilingi oleh pepohonan bambu yang hijau dan tumbuh sangat rapi Jelas tempat itu diatur dengan cermat sekali sehingga dipandang dari luar tempat itu tenang bersih dan menyenangkan Lim Teow segera mengetuk pintu dan berseru keras Tempat inikah rumah kediaman dari Chiauto Apek? Dari dalam ruangan rumah Ya ya lagi keluar laut tangkap ikan Ada urusan Belum selesai suara itu bergemalim Teow mimpi pun tidak menyangka orang yang keluar Hanya seorang bocah cilik berusia 8-9 tahun dengan perbatasan pagar bambu Ia mengalihkan separang matanya yang kecil dan jelik untuk perhatikan Lim Teow beberapa orang OOO sungguh bagus dan bersih wajah bocah ini Tidak kuasa Lim Teow berseru memuji setelah melihat bocah kecil tersebut Tidak lama pintu pagar dibuka dan bocah tak dimunculkan diri untuk memberi hormat Kalian bertiga tentu tamu-tamu yang datang dari tempat kejauhan Untuk mencari ya ya ku ada urusan apa sebentar lagi ya ya akan pulang dari laut Engkau cilik, usiamu masih sangat muda tapi banyak urusan yang telah kau ketahui Sungguh hebat Sungguh Mengagumkan, puji Lim Teow sambil tertawa Kami datang ke sini hanya ingin menyambangi yayamu belaka dan sebetulnya tak ada urusan yang penting Bolehkah kami duduk di dalam? Buru-buru si bocah cilik itu membuka pintu pagar mempersilahkan Lim Teow bertiga masuk ke dalam Tanpa sungkan-sungkan lagi Lim Teow melangkah masuk Tampak olehnya pintu jendela bersih dari debu ruang tamu diatur dengan perabot yang sederhana tapi menarik Sedikit pun tidak mirip rumah kediaman seorang nelayan Teringat pula akan kecepatan gerak seng bocah sewaktu melongo keluar pagar tadi Diam-diam pemuda si Lim ini ambil perhitungan di dalam hatinya Tentu rumah ini adalah kediaman seorang pendekar silat yang tidak suka menampakkan kepandainya Jelas mereka bukan kaum nelayan biasa pikirnya di hati Karena berpendapat demikian timbulah hasrat Lim Teow untuk menyelidiki urusan tersebut dari mulut seng bocah yang sedang menghidangkan air teh Engkoh cilik ujarnya sambil tertawa Kau berdiam diri di sini hanya dengan yayamu saja di mana tiamu Air muka seng bocah kontan berubah hebat sewaktu mendengar pertanyaan dari Lim Teow ini tetapi dengan cepat ia sudah berubah tenang kembali Soal ini aku sendiri juga tidak tahu sejak aku mengerti urusan aku telah hidup berdua bersama Yaya seorang Bahkan ia pun belum pernah membicarakan persoalan ini dengan diriku Harap suka memaafkan bolahkah aku menanyakan nama besar dari Kuihek, tamu terhormat? Menanti Yaya pulang dari laut aku pun bisa beritahu kepadanya sehingga tidak perlu Kuihek repot-repot memperkenalkan diri lagi Melihat care serta sikap bocah ini berbicara Lim Teow segera menyadari bahwa bocah cilik ini bukan saja mengerti urusan bahkan sangat terlatih Selagi Lim Teow hendak memberikan jawaban, mendadak terdengar Giyok Je sudah berebut berkata Aku lihat usiamu masih sangat muda kenapa sikapmu begitu pakai aturan sehingga bikin orang kurang leluasa melihatnya Nah biarlah aku yang beritahukan urusan ini kepadamu Dia si Lim bernama Lim Teow, sedang aku bernama Giyok Je sekarang aku siapa namamu? Koma Sembari berkata Giyok Je bersuit nyaring, ke arah luar pintu dua ekor elang raksasa dengan cepat segetah meluncur masuk ke dalam ruangan dan hinggap di atas kedua belah pundak Giyok Je Giyok Je kenapa kau begitu nakal tegur Lim Teow sewaktu melihat kecerobohan si gadis tersebut? Bukankah usiamu jauh lebih tua daripada diri Ria? Coba kau lihat bocah ini sungguh tahu kesopanan Bocah itu hanya tertawa ringan ia melirik sekejap ke atas wajah Giyok Je kemudian memandang kedua ekor burung elang itu dengan cermat Beberapa saat kemudian mendadak ia bertanya Kau benar bernama Giyok Je siapa yang lagi membohongi dirimu seru Giyok Je cemberut ia merasa sedikit di luar dugaan dengan pertanyaan tersebut Bocah itu menelan air liur ujarnya ragu-ragu Aku bernama Chiu Siapanya na belum selesai ia berkata mendadak dari pintu luar berkumandang datang suara teguran seseorang dengan suara yang berat dan mantap Cucuku kau lagi bicara dengan siapa apakah rumah kita telah kedatangan tetamu Mendengar suara tersebut bocah lelaki itu segera menubruk ke tempat luaran O.W.Y.A.Y.A.K. sudah kembali teriaknya keras Benar, rumah kita telah kedatangan tiga orang tetamu mereka datang dari tempat kejauhan Buru-buru lim T.O.U bangun menyambut kedatangan orang yang disebut Y.A.Y.A. oleh bocah cilik itu Dari luar pintu berjalan masuk seorang nelayan tua yang telah berusia 5-60 tahunan Pada pundaknya ia menjinjing sebuah jaring ikan yang besar Dan danannya tiada berbeda dengan nelayan-nelayan lainnya Tapi sewaktu sinar mati mereka berdua saling berbentrok satu sama lainnya Seketika kedua orang itu sama-sama dibikin melengat Terang orang ini bukan seorang manusia biasa Kenapa ia bisa berdiam di tempat ini pikir Lim T.O.U di hati Si orang tua itu sendiri setelah memandang sekejap wajah Lim T.O.U Dengan wajah penuh dihiasi dengan senyuman Ujarnya A-a-a-a-a-aku si orang tua tidak tahu akan kedatangan tetamu terhormat Harap dimaafkan Harap dimaafkan Tidak berani seru Lim T.O.U seraya menjura Ciam Pue terlalu banyak adat Justru seharusnya kamilah yang minta maaf Karena dengan lancang telah mengganggu ketenangan lo Ciam Pue Orang tua itu mendengak memperdengarkan suara gelak tertawa yang nyaring dan lantang Mendadak sinar matanya berkelebat dan melototi sepasang burung elang yang hinggap di atas pundak Giyok Jie dengan pandangan melotot Im T.O.U yang dapat melihat sikapaneh dari seorang tua itu timbulah rasa curiga dalam hatinya Apa yang sebenarnya telah terjadi pikirnya di hati Apakah burung elang ini mempunyai hubungan yang ngerat dengan kakek serta cucunya itu? Di hati ia berpikir demikian sedang diluaran ujarnya Cai Hai datang kemari menyambangi Ciam Pue, tentu Ciam Pue merasa tercengang dan heran atas kedatangan Kami bukan padahal kami tidak ada urusan penting lainnya Cai Hai bertiga kecuali ingin minta izin kepada Ciam Pue untuk berdiam beberapa hari di sini Di samping itu Cai Hai pun ingin minta keterangan akan letak sebuah pulau kecil Entah dapatkah Ciam Pue mengetahuinya Mendengar ucapan tersebut Ciauto Apexu orang tua itu mendengar kembali tertawa tergelak Tejewi adalah tamu terhormat yang datang dari tempat kejauhan Asalkan aku si orang tua tahu tentu akan kami beritahu sejelas-jelasnya Sedangkan mengenai tempat tinggal aku si orang tua merasa bangga Karena kalian suka berdiam di sini Hanya gubuk kami kotor mungkin tidak menyenangkan hati kalian Mana mana mana, terlebih dahulu Cai Hai ucapan banyak terima kasih Atas kemurahan hati Ciam Pue Ujar Lim T.O.U ambil tersenyum Pulau kecil yang ingin Cai Hai cari bernama Li Hoa Tu Tahukah Ciam Pue akan letak pulau tersebut Mendengar disebutkannya nama pulau itu kontan Ciauto Apexu Kerutkan keningnya Belum sempat ia berkata si bocah cilik cucunya yang berada di samping Sudah berteriak terlebih dahulu Oh oh pulau Li Hoa Tu, ada, ada Tanda petik Mendadak air muka Ciauto Apexu berubah hebat Ciu Jie, apa yang kau ketahui cepat pergi siapkan santapan Sekalian masak beberapa ekor ikan segar untuk menghormati tetamu Kena ditegur Ciu Jie membungkam dan segera putar badan berjalan masuk ke dalam Setelah Seng bocah masuk ke dalam Ciauto Apexu baru berpaliak ke arah Lim T.O.U Tolong tanya siapakah nama besarmu Boampua Lim T.O.U, jawab Seng pemuda berterus Terang Secara samar-samar dari sepasang metu Ciauto Apexu memarcarkan cahaya berkilat tapi hanya sebentar saja sudah lenyap kembali Hal ini semakin menambah tebal rasa curiga Lim T.O.U dalam hatinya, ia pertinggi kewaspadaannya Terdengar Ciauto Apexu tertawa terbahak-bahak Haaa Titik haaa Titik haaa Si orang tua perah mendengar berita bahwa dari daerah Tionggoan telah muncul seorang pendekar kerbau hijau yang bernama Lim T.O.U Apakah Kui Hek adalah si Cinggou Yap Hek? Sewaktu mengucapkan perkataan tersebut dengan pandangan yang tidak leluasa Ya pelototi wajah Seng pemuda tajam-tajam Tidak berani, gelar itu hanya pemberian kawan-kawan dunia konggou kepada Ciai Hek belaka Kata Lim T.O.U tertawa Padahal kepandaian Ciai Hek peroleh hanya ilmu silat kaki tiga belaka Mana berani menerima gelar sebagai seorang Hiap Hek Bila pandanganku tidak melamur justru lo Ciam Pue lah seorang Ciam Pue dari Bulim Ciai Hek masih mengharapkan banyak petunjuk dari diri Ciam Pue Haaa Seorang kakek tua yang hidup tergantung dari menangkap ikan Mana boleh disebut seorang Bulim Ciam Pue Sekali lagi Ciauto Ape tertawa tergelak Melihat si orang tua itu tidak suka menerangkan asal lusul sendiri Lim T.O.U merasa tidak enak untuk mendesak lebih lanjut Waktu itu ketika Gio G.E mendengar apa yang diucapkan kedua orang itu makin lama makin menjauh dan sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal Pulau Li Hoatu lagi Hatinya merasa sedikit tidak sabaran Diam-diam ia bangun berdiri dan menyelingap masuk ke dalam bilik Tampak olehnya Ciu G.E seorang diri sedang menanak di sana Gio G.E segera berjalan menghampiri Hei aku lihat wajahmu ada sedikit ku kenal tegurnya Ciu G.E memandang pula sekejap ke arah gadis itu kemudian mengaguk Aku pun demikian, agaknya aku pernah berjumpa dengan dirimu, benarkah kau bernama Gio G.E? Pertanyaan yang sekali lagi diulang Ciu G.E ini membuat Gio G.E jadi kaget dan tercengang Mengapakah selalu saja menanyakan namaku tegurnya? Karena aku merasa pernah mendengar nama ini Gio G.E tertegun, ia berpikir keras tapi hasilnya tetap ngehil karena itu tanyanya kembali E E I pulau Lihua itu yang tadi kau katakan sebetulnya terletak di mana? Di tengah lautan daulu Yaya sering membawa aku pergi ke sana Di tempat itu banyak terdapat burung-burung elang Tapi setelah aku menjadi besar Yaya tidak pernah mengajak aku pergi ke sana lagi Apakah Yayamu tidak suka membawa kau pergi ke sana? Aku tidak tahu Yaya belum pernah mengungkap persoalan tersebut sampai ke soal ini Gio G.E membungkam sejurus kemudian mendadak Ia teringat akan satu persoalan tiba-tiba tanyanya Kau pernah berlatih ilmu silat? Lama sekali Ciu G.E melototi dirinya, akhirnya ia mengangguk Pernah jawabnya lirih, tapi Yaya melarang aku beritahu urusan ini kepada orang lain Kau jangan katakan kepada orang lain lho Aku tahu, dan sekarang kau harus-harus beritahu kepadaku di mana letak pulau Lihuatu tersebut Kembali Ciu G.E berpikir kemudian ujarnya lirih Bukankah tadi kau mendengar sendiri apabila Yaya sedang marah kepadaku Agaknya ia tidak perkenankan diriku untuk beritahu letak pulau tersebut kepada kalian Apa maksudmu mencari tahu letak pulau Lihuatu? Gio G.E yang makin melihat makin menaruh simpatik terhadap bocah ini Sekarang sama sekali tidak mengelabungi dirinya Kami hendak pergi mencari seseorang, kepandaian silat yang ia miliki luar biasa lihainya Dan dahulu aku mengikuti dirinya, sahutnya setengah berbisik Ah 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 sekarang aku teringat sudah, bukankah ramamu Ciu Leng T.J.U? Sepasang matu Ciu G.E yang terbelalak semakin melebar lagi Ia pelototi diri Giyok G.E tak berkedip Eh 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 benar dari mana kau bisa tahu serunya terkejut bercampur tercengang Oh tidak ku sangka kau adalah Ciu Leng T.J.U Waktu itu Giyok G.E sendiri pun pun rasa kaget dan melengat Aku adalah Nci Giyokmu sewaktu berada di atas Pulau Lihuatu kita hanya pernah berjumpa dua kali Tapi begitu ku jumpai dirimu aku lantas suka padamu Kau sangat baik dan penurut kejadian itu mungkin telah berlangsung lima tahun berselang Bukankah waktu itu kau berdiam di dalam rumah putih yang ada di atas pulau Bagaimana sekarang bisa berada di sini?